Assalamualaikum untuk kita semuanya Kita ucapkan selamat datang Salam kenal dan salam persaudaraan Dari kami, kelompok delapan Yang akan membahas tentang malaikat pencatat aman buruk Saya Muhammad Numpal Padihirojab Saya Danwan Nugresa Putra Saya Sintia Numpadila Selamat menyaksikan Banyak sekali orang-orang yang melakukan kejahatan Kejahatan tersebut mereka dilakukan oleh mereka dengan sadar ataupun tidak Tanpa mereka sadari, perbuatan tersebut dicatat oleh para malaikat Salah satunya adalah perbuatan buruk yang dicatat oleh malaikat atid Malaikat atid mempunyai nama lain, yaitu Katibin Selain nama lain untuk malaikat atid, Katibin juga menjadi gelar untuk malaikat atid Allah berfirma dalam Quran Surat Kof ayat 18 Yang artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya Melainkan ada di sisinya malaikat, pengawas yang selalu siap mencatat Nah, kemudian dalam sebagian riwayat Riwayat-riwayat yang dikutip oleh Imam As-Siddiq alaih salam Bagi setiap orang, terdapat dua malaikat yang menulis apapun yang diucapkan oleh manusia Dan kemudian mereka menyerahkan catatan itu kepada dua malaikat yang lebih tinggi darinya Dimana dua malaikat itu memisahkan ucapan-ucapan yang baik dan ucapan-ucapan yang buruk Malaikat atid adalah menurut Allah yang dijadikan daripada cahaya Mereka pandai berasalin rupa dan dapat memotong perjalanan jauh hanya dalam satu detik Karena kecepatannya menyerupai cahaya Sesungguhnya, arti malaikat adalah yang memiliki pekerjaan tertentu pada masing-masing bagiannya Dan malaikat ini Tuhan jadikan tidak sedikit jumlahnya Bahkan lebih banyak dari jumlah umat manusia Sebenarnya tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Al-Quran atau hadis yang menyatakan bahwa nama malaikat ini bernama atid Hanya kiraman katibin saja yang disebutkan di dalam surah Kof, Al-Infior, dan Al-Sukri Kemudian malaikat atid itu akan menuliskan perbuatan-perbuatan buruk yang telah kita lakukan Perbuatan buruk tersebut dicatat kemudian dijadikan gambaran untuk kita ketika nanti kita sudah di akhirat Sebagaimana dalam Quran Surat Qomar ayat 52-53 yang artinya Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan yang ada di tangan malaikat Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis Banyak yang mau pertanyakan nih, kan malaikat atid itu mencatat amal buruk kita Nah dimanakah letak malaikat atid itu? Bagus nih pertanyaannya Diterangkan dalam sebuah hadis bahwa manusia dijaga oleh malaikat Salah satunya adalah malaikat mencatat amal buruk yaitu malaikat atid Malaikat atid berada di sebelah kiri kita Nah jadi intinya malaikat atid itu berada di sebelah kiri setiap manusia Dan dia akan mencatat amal buruk ketika perbuatannya sudah dilakukan Perbuatan buruknya sudah dilakukan Nah kemudian malaikat atid itu tidak mencari kesalahan manusia Tetapi mereka meluruskan Meluruskannya Oleh karena itu mereka belum mencatat niat buruk manusia Namun jika niat baik mereka langsung catat Jadi intinya jika kita memiliki niat buruk Tetapi niat itu belum dilakukan Nah malaikat atid itu belum mencatatnya Dari Abu Umamah r.a.w. anhu Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Malaikat yang di sebelah kanan Yang menjadi penulis kebaikan Ialah ketua Kepada yang di sebelah kiri Maka apabila seorang melakukan sesuatu kebaikan Dituliskan bagiannya Kebaikannya itu menjadi sama dengan 10 kebaikan Yang tersebut Dan apabila ia melakukan sesuatu kejahatan Lalu malaikat yang di sebelah kiri hendak menulisnya Berkatalah malaikat yang di sebelah kanan Tunggu dulu Lalu Ia menunggu selama 6-7 jam Kemudian jika orang itu beristighfar Dan perbuatan itu tidak dilakukan Tidaklah dituliskan sesuatu apapun oleh malaikat atid Dan jika ia tidak meminta ampun kepada Allah Ta'ala Dituliskan bagian satu kejahatan saja Nah itu tadi Cerita atau kisah dari malaikat atid Yang bisa kami sampaikan Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada kesalahan Cukup sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton